Hai pirong nerga nih lebih wrong eh ngomong-ngomong piro ya ini orangnya diunduh Oh jalan HP HP wiyo orang ya ini bobot pirong anak sepeda nih ngomong-ngomong ngomong-ngomong piro asli nih orang nah repot-repotan repot-repotan harus gini harus gono loh isi berapa-berapa ini dua satu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses salam sejahtera buat petani porang dimanapun anda berada di kesempatan kali ini Kang To akan menemui salah satu petani porang yang sudah mulai panen raya porang dan saya akan bertanya pada beliau bahwa harga porang untuk saat ini masalah tentang umbinya umbi produk itu gimana kok sudah diambilin apakah nanti rugi atau tidak kalau saat ini katanya harga untuk khususnya umbi produk kok turun seperti itu nah sebelum nonton video saya jangan lupa like subscribe dan komennya mantap ini tepatnya saya ada di dusun Bandungan untuk Bandungan itu juga wilayah kelangon dan untuk kelangon yang sudah terkenal yaitu sentralnya porang bosku dan untuk kemarin saja itu dari menteri pertanian dari eh bapak dari ibu gubernur Kofifah juga datang ke desa kami untuk melihat panen raya porang mantap-mantap yuk kita temui salah satu petani porang kita oke jangan lupa like and subscribe dan komentar di bawah ini ya teman-teman untuk terus ikutin perkembangan bisnis Kang To dan kita semua akan menjadi orang yang sukses nah ini beliau sudah melakukan orang-orang juga ada-ada panen porang nah ini bersama beliau salam Pak ini bersama Pak Sinten Bapak siapa nah Bapak Kustano ini sudah panen ke Pak ini untuk musim ini ya sudah Pak ini baru mulai atau sudah sejak kemarin untuk pengambilan porang ini baru mulai untuk mengenai harga untuk saat ini gimana Pak untuk porang harga sekarang ya stabil harga walaupun harga murah enggak masalah menggak ulaan aja Oh jadi enggak rugi ya Pak enggak rugi harga seberapapun untuk orang itu enggak rugi ya Pak enggak ada ruginya nah seperti itu dan untuk porang untuk porang musim ini rata-rata harga kan masih dibawa standar dari musim kemarin dan untuk saat ini kok sudah diambilin enggak menunggu harga naik gitu enggak bos ini bos toh hehehe enggak ada ruginya pokoknya semangat terus walaupun harga berapa tetap semangat tanam porang di lareng genung pandan semangat semangat mantap mantap nah ini untuk mengenai panen porang setelah dipanen ini sudah ditanami lagi ya Pak ya ya sudah langsung ditanami kata-kata super gunung pandan karena untuk musim ini cuacanya enggak menentu ya ya masih ada hujan masih ada hujan jadi misalkan ditanami eh baik ya Pak ya baik dan ini buat dulu dulu semuanya kalau khususnya lereng gunung pandan itu untuk penanaman tanpa ada sistem gulut tanpa ada sistem eh pakai mulsa jadi untuk sistem tanamnya ya seperti ini jadi setelah dipanen itu cukup tambal sulam yaitu tambal sulam itu artinya yaitu eh ditanami eh sebagian sebagian tidak ditanami seperti itu Pak ya ya ini mantap sekali untuk umbinya rata-rata kayak gini bos ini berapa musim ya ini enggak musim-musimannya enggak musim-musiman jadi kalau tahun pasti manen nah ini tiap tahun dipanen terus-menerus jadi habisnya ini orang itu enggak ada habisnya nah kalau di bawah kenaungan seperti ini eh walaupun ditanam sekarang itu Insya Allah aman karena eh kalau kena sinar matahari pada musim kemarau jadi enggak bisa masuk langsung ke lahan semua jadi masih tertutupin sama daun-daun kering seperti itu jadi masih aman ya Pak ya ya masih masih aman ya kita cek coba yang eh kesana-sana yang mau lihat teman-teman yang eh itu ada yang eh penanaman jadi buat dulu dulu semuanya untuk penanaman dibet kata itu tidak eh diharuskan di awal musim penghujan tapi kalau di daerah sini misalkan masih ada hujan itu ada juga yang eh penanaman langsung jadi nanti kalau sudah musim penghujan jadi bisa tumbuh sendiri gitu ya Pak ya ya ini bersama Pak Puston lagi mantap nih salam Salam sukses amin amin mantap dan untuk yang sudah dipanen ini mos ini panen eh mulai panen raya nih itu yang lainnya sudah dibawa pulang dan ini untuk kendaraan eh angkutnya dan untuk bibitnya seperti ini mantap sekali ini yang mau ditanam kata super semua kalau ini namanya Ekle hehehe hehehe onge Mbah ini melakukan penanaman nih bos ini bersama Mbah Paidi malikku hehehe petani eh eh zaman dulu petani orang bersama Mbah Paidi Salam Pak Salam Pak ini petani orang mereng gunung pandan ini apa-apa apa-apa baik hahaha untuk penanaman khususnya di daerah lering gunung pandan cuma seperti ini bos jadi eh tanpa ada sistem bulut ini untuk jaraknya rata-rata 40-60 nih bos yang seluruh kesini 40 untuk seluruh yang eh kesini 60 seperti itu ini masih bersama teman-teman ini mantap semangat ya semangat sama Mas Beni teman-teman ini mas siapa nih mas mas hahaha ini kok penanaman cukup gampang kalau di daerah sini tuh ya cuma penjualnya yang 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 bagian kungsi eh bung gua urut bung gua buruk yang menggunakan kuitra asli ini repot-repotan harus gini harus bono isi berapa-berapa ini yang satu besar yang satu kecil yang itu yang besar seperti ini penanaman itu yang baik sebenarnya ya kata super kalau super rata-rata langsung tumbuh juga besar dan batangnya juga besar itu 02 yang satu kecil posisi 22 toh Kak rugi nih Oh bbtdw mergoh ratuku rakulan mantap-mantap ini salah satu contoh bahwa porang tanam porang itu cukup mudah seperti ini seperti ini khususnya untuk lereng gunung pandan ini tanahnya sudah maur seperti ini semangat nah ini Hai pilih Kak komplit komplit nah nggak capek nih semangat tetap semangat semangat-semangat banget seperti ini kegiatan kami untuk penanaman khususnya porang pekecot berang diopo mantap ringus-ringus mantap 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 mbak nanti ini tau were dere nih semangat-semangat semangat mbak 45 ini kerja bakti tariwa dan ini masih bersama Mbah Waki capek Mbah capek tapi duitnya oke Mbah Waki panenannya oke amin amin untuk bibitnya ini kata super ya cukup sekian dulu dari saya Kang Tok Kancel Porang mudah-mudahan sedikit video ini bisa tambah semangat lagi buat dulur-dulur ke semuanya di seluruh Indonesia tentunya pokoknya tetap semangat semangat-semangat untuk tanah punamu Wassalamualaikum Wr Wb